Gubernur Papua Barat, Domingos Mandacen menghadiri peluncuran Alkitab Perjanjian Baru dalam Bahasa Daerah Muskona di Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam peluncuran tersebut, Gubernur berpesan agar terjemahan Alkitab dalam Bahasa Muskona dapat memudahkan masyarakat untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Peluncuran Alkitab Perjanjian Baru dalam Bahasa Daerah Muskona dilaksanakan di Kampung Moeba, Distrik Muskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni. Acara peluncuran dihadiri Gubernur Papua Barat, Wakil Bupati Teluk Bintuni, Anggota DPRD Teluk Bintuni, Ketua Majelis Umum GPKAI, Majelis Daerah GPKAI, Tim Pencetus, serta Warga Jemaat Muskona. Gubernur bersama rombongan saat tiba di Bandara Kampung Moeba langsung disambut dengan tari-tarian masyarakat dan kemudian diarak-arakan menuju lokasi acara peluncuran Alkitab dalam Bahasa Daerah Muskona. Sekretaris Panitia Musa Agustinus Tiris dalam laporannya menjelaskan, acara peluncuran Alkitab terjemahan Bahasa Muskona merupakan puncak dari pelaksanaan kearifan lokal masyarakat suku Muskona dalam bentuk dialek bahasa yang dijadikan sebagai bentuk komunikasi untuk menerjemahkan Alkitab sebagai firman Tuhan. Hal ini dimaksudkan agar warga Muskona mudah memahami Alkitab dan bisa digunakan oleh masyarakat suku Muskona. Kegiatan yang kita jelaskan pada hal ini adalah kebuncah dari penyelidikan masyarakat suku Muskona. Dalam bentuk dialek bahasa yang diintegrasikan sebagai bentuk komunikasi religius untuk menerjemahkan Alkitab terjemahkan Alkitab terjemahkan sebagai firman Tuhan agar lebih mudah dipahami dengan nyati dan bisa digunakan oleh masyarakat suku Muskona. Sementara itu Gubernur Domingus Menecan mengajak masyarakat Muskona untuk melihat dan mempelajari kembali sejarah penginjilan di Pulau Mansinam. Menurutnya dengan adanya penerjemahan Alkitab dalam bahasa daerah masing-masing di Papua Barat sudah semakin banyak dan saat ini terjemahan dalam bahasa Muskona telah direalisasikan. Sehingga saat ini dari para hamba Tuhan dapat dengan mudah menyampaikan firman Tuhan agar cepat diterima dan dimengerti oleh masyarakat. Gubernur mengajak warga Muskona untuk meninggalkan cara-cara hidup yang lama dan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Luar biasa, jadi kita telah kembali pada sejarah penginjilan ya di Maru Terakhir 1855 ketika oti dan istri injakkan kaki di Pulau Mansinam anak-anak tua, tidak ada kata lain yang disampukkan karena di ucapkan dan dengan nama Tuhan kami meninjak tanah ini. Dengan meninjak tanah ini sudah dibangkati dan luar biasa ya sebenarnya Alhamdulillah dan luar biasa. Ya, umat manusia di atas penginjilan semua sudah diberkati. Ya, makanya kebutuhan dari yang kita tidak tahu apa, kita terima injil, kita sudah terima injil. Dari yang kita tidak tahu apa, berhitung, menulis, membaca. Sekarang sudah, kita sudah bisa berhitung, menulis, dan sudah bisa membaca. Dan dasarnya kita sudah terima injil, dan injil ini akan ditutup di KKTU. Usai resmi meluncurkan Alkitab Perjanjian Baru dalam Bahasa Muskona yang ditandai dengan menabuh tifa, selanjutnya tim pencetus pendeta Andi Abot menyerahkan Alkitab Terjemahan Bahasa Muskona kepada Gubernur Papua Barat, dan selanjutnya diserahkan kepada Wakil Bupati Teluk Bintuni yang kemudian diserahkan kepada Ketua Majelis Umum dan Majelis Daerah GPKAI di wilayah kedalaman Muskona untuk segera digunakan dalam misi pelayanan. Dalam kesempatan tersebut, Panitia dan warga memberikan cendera mata kepada Gubernur Papua Barat, Ketua Majelis Umum GPKAI, serta tim misi penerjemahan Alkitab Perjanjian Baru dalam Bahasa Daerah Muskona sebagai bentuk penghargaan. Dari Teluk Bintuni, Martinus Mayor mengabarkan.